Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini kita ada di kota Blitar Disini saya akan mengajak teman-teman untuk mampir ke tempatnya Om Kuku Pemilik Ranjow Bird Farm Salah satu peternak cucak iju senior dari Pandan Arum, Blitar Selatan Di saat yang lain masih kesulitan mengembang biakan burung yang satu ini Om Kuku sudah cukup nyaman dengan ternak sistem poligaminya Salut ya Patut kita apresiasi usaha penangkarannya Selain ikut menambah populasi di penangkaran Juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan Hasil ternaknya bahkan sudah melanglang guana hingga keluar pulau Harapannya ke depannya akan muncul Om Kuku baru nantinya Sehingga populasi di penangkaran semakin meningkat Dan para kecomania tidak tergantung lagi tangkapan alam Karena sekarang burung ini juga termasuk ke dalam burung yang dilindungi Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini kita ada di Blitar Kita main ke Desa Pandan Arum, Kecamatan Sutojaya, Tenggara Padan Blitar Di tempatnya Om Kuku Salah satu penangkar burung sucak hijau yang sudah sukses Saya baru tahu ternyata sudah berapa generasi Om? Ini kalau 20 lebih lah 20 lebih ya Luar biasa Saya tidak menyangka ternyata ada di kotak sama Jadi kebetulan Om Kampung Halaman Kampung Mudik ini Jadi saya main ke tempat Om Pukuh ini Fahamnya namanya apa Om? Faham Ranjau Besam Kita lihat langsung lihat aja ya Boleh ya Om ya? Boleh Kita lihat langsung Jadi memang ini awalnya Ini memang ini ya Om Ini gacoannya Jadi terahnya dari gacoan akhirnya berhasil dikembang biakan Sama Om Pukuh ya Biar teman-teman juga ingin tahu nih Om Kawin pisah itu maksudnya gimana? Kawin pisah itu intinya sama kayak kenari ya Di kejar birahi betina dulu Kalau betina udah ngeleper ngunci Baru jantan masuk Kalau ngeleper belum ngunci Itu biasanya masih tengkar mereka Nah itu berapa kali? Kawinnya? Kawin rata-rata aku dua hari kali tak jadikan satu Dua hari sekali ya? Dua hari sekali Selama? Selama satu minggu Selama satu minggu ya? Oh oke Selama minggu memang sudah Kauin Terus satu jantan tak lepas Begitu Jantan saya ambil Kau ke betina yang lain Hmm Jadi jantan ke betina yang lain ya? Hemat jadi ya? Gitu lah Jadi masih-masih bisa ya? Iya Ini yang masih susah ternyata Mempukuh sudah beberapa generasi di sini Ini gacoannya yang bisa Jadi teman-teman Kalau memang gacoannya pengen ada terahnya Ya memang harus ditangkalkan ya? Pasti ada hasilnya Nah ini anakannya ya? Ya ini Ini hasilnya teman-teman Ini sama ini seusaha punya saya nih Om Yang ini Satu bulan, sepuluh harian ini Oh punya saya sudah dua bulanan Ini masih ini Ini gimana Om? Prospeknya gimana sih? Kalau untuk prospek pasar anakan ya? Kalau pasaran anakan Alhamdulillah Pangsa pasarnya bagus Bagus ya? Soalnya ya itu Satu tangkapan dari hutan mulai berkurang Susah juga kalau mencari dari anakan ya? Dari anakan itu Ya Alhamdulillah Kedepannya kok semakin prospek kayaknya Ya semakin prospek Karena memang ya itulah Salah satu burung yang memang prospektif Untuk ditangkatkan ya Cicaijo Karena di alamnya sendiri ya Memang sudah susah-susah Kalau mulai habis Ini kalau dieksploitasi terus ya habis Dalam waktu 10 tahun ke depan pasti habis Makanya harus dibantu dengan penangkaran ya Ini Indukunya mana Om pentinanya? Sudah ngeram lagi Oh berarti di sini ya? Ini 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 kandang saya adanya depan rumah Om Coba Om itu di sini Dari sini aja yang melihatnya Lagi ngeram dia ya? Lagi ngeram Enaknya lagi kamera Sabil mungkin Mau bawah kalau mau Misum Kelurnya bisa Bisa ini Jadi dua ya? Ini jadi teman-teman Jadi memang dia dua Ini kan Alhamdulillah kalau dua ya Jadi biasanya berapa Om tanemin waktunya ketika anaknya diambil? Ini ngeram berapa lama? Apanya Ngeram? Ngeram sama kayak yang lain Dua minggu rata-rata Dua minggu ya? Kalau intensitas Anak dipanen Terus jantan masuk lagi Itu biasanya 4-5 hari Dia ngeror lagi Setelah dipanen ya? Nah sarangnya dia Buletin sendiri? Sudah sendiri Jadi habis panen sarang tak buang Masih yang baru Dibawah Itu dia ngeram lagi Jadi ini ya? Jadi ini kandangnya gini ya? 1 meter persegi Tinggi 1,20 1,50 Wah ini piala Wah ini memang pemain Jadi Om Ini berapa butuhnya kandangnya? Kandang lebar 1 meter 1 meter tingginya 1,5 Oke Itu udah lancar ya? Alhamdulillah Tapi ini di lalu-lalu gini gak apa-apa? Maksudnya gak takut putinnya? Udah biasa ya? Udah biasa ya? Itu memang itu ya? Udah dari awal saya biasakan Ya Kalau sendiri Om Menter lewat-lewat Iya Udah biasa Jadi teman-teman Ini bisa dilihat ya? Ternyata memang jangan lalu lalang ya Ini di pinggir jalan ya? Tapi gak apa-apa ya Om Gak apa-apa Gak apa-apa dan gak Gak seset Karena sudah dibiasakan Jadi apa? Udah berbiasaan Oh Oke Jadi semua itu tergantung kebiasaannya Kebiasaan gitu loh Kebiasaan gitu loh Dan akhirnya ngerem juga Santai aja Pas dibuka tadi Kita ngeliat Ngincip juga Gak aman Dia malah ngeliat kita nih Memang jinak ya Jadi salah satu kuncinya untuk ini Memang jinak ya Untuk menangkarkan burung apapun Burung apapun Memang jinak Ini salah satu ini Jadi dengan jinak Jadi dengan jinak itu Memudahkan dengan jinak Luangnya lebih besar dari jinak Daripada yang Tidak diperlukan anak liar ya Ya bisa gak? Bisa Tapi keluangnya lebih mudah yang jinak Lebih baik memakas gitu ya Jadi mempermudah Memakan waktu Makan waktu Makan Masih bantu lalu apa Udah mandiri ini? Ini baru mandiri Satu mingguan Oh baru mandiri ya Pisang baru dua hari ini Tak belajarin pisang Oh Baru dua hari ini Lalu pisang Pisang langsung sih Kalau pisang gak makan Jangan kiriman itu Luar pulau besok Oh ini udah Udah di ini ya? Udah Ke Banjarmasin Udah buat ini Udah makan pisang sih Kemarin beliau minta PUR Cuma Gak bisa lah Jangan dipurin Cuma Kapan itu Telepon lagi Minta Buah Buah Jangan Kalau PUR itu Nanti Pasal-pasal nanti Jadi ini Burungnya Sudah Ini ya Besok mau dikirim ya Ke luar pulau Ini kalau mau Diseriusin Cepanian ya Burung kita itu Di kabus ya Keluarnya ya Tapi sekarang Jarang Ternak itu yang ternak jarang Masih susah Masih susah itu Nah Itu Ini salah satu Makanya kita kesilih Ini ya Kita Biar Sedaknya kita bisa menjadi inspirasi Buat teman Ini kita Kita Sampaikan ke teman-teman Oh di sini Ternyata sudah Berhasil ya Dan Ini masih indian ya Indian Semua rata-rata Indian Banyaknya Di indian-indian Memang sangat luar Eh kan Ini disini luar biasa Dari Yang awalnya Hanya burung kacauan Banyak burung kandangan Bisa dibudidayakan Di teman-teman Di sini Yang Ini ya Indukannya yang Disini Indukannya Tempatnya juga Ini Terbuka Rata-rata Kalau Kita itu Itu tutup di tempat-tempat Terbuka Di kandang ayam Buru pertama Di depan Kalau saya nggak Bisa dijadakan patokan ya teman-teman Karena saya di AVI Itu di AVI Sama orang Bisa Cuma di kasih makan Tidak Tidak Ini luar biasa Ini dengan sistem poligami Disini Bisa Bisa Dikembanggikan ya Jadi ini Sedukan ya Cuma Ketinanya Ada Satu Ketinanya Dua Empat 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 Nah Itu teman-teman Itu yang harus Teman-teman Ini Ngomong-ngomong Kameranya Nah Jadi Jadi kita bisa belajar Kita bisa Banyak Ini loh Bursi pokokan ini Ini juga Bursi pokoknya juga bagus banget Ini Teman-teman Ini ada Gak ada tetap tarik atau menangkal itu Kemarin juga Ada Satu saya juduhin kan kemarin Betina posisi ngeram Tiga telur Tidak tahu Oh Tidak 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 Ini Kaya Oh Ini Masih rencana mau ditanggarkan lagi Tetap 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 Ini bagus Tetap 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 Tom ini seandainya nih ya ada teman-teman ini yang mau tertarik mungkin bisa nggak ikut ini soalnya apa ya walaupun coba yang hidup yang ini tadi ini walaupun kering dia produksi lancar kalau pas posisi kalau sudah berhasil ya emang teman-teman mau mencoba silakan mau melanggar silakan waktunya jangan kalau mau mau menikmati hasilnya ya emang harus jadi pioner ini bukan peluangnya lebih besar dan hasilnya juga lebih ini ya lebih maksimal ini disini kita kita ada di tempat yang buku ini di Rancu Bambi Cukupaya namanya Bandar Narum nanti kontak-kontak aja ya Om nanti kontaknya boleh ya jadi kita share di sini kontaknya ini teman-teman silahkan nanti kalau tertarik atau nanya-nanya boleh belajar langsung jadi kalau saya tuh lebih baik bertanya langsung ke penangkatan langsung gitu-gitu belajar di rumah juga ini dong ini seumuran ya umuran satu sana ini yang bunyi siapa sih kuni ya tapi dia lebih gini ya posturnya lebih besar satunya ya ini jantan Oh no 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 rata-rata yang sudah-sudah kemarin Kakaknya ini sepasang sepasang ya itu kan yang sono kayaknya ini dari posturnya memang beda nih teman-teman kalau kita hidup memang beda postur jantan dan betina walaupun masih muda bisa diciriin saya juga itu betina punya saya tuh ya posturnya bulat ini lebih panjang lebih panjang lebih ganteng Oke shift ini betina masih begini karakternya nih jadi ini masih bantu loloh nggak udah mandiri total ya mandiri ya Oh ini betina-betinanya ya enak tempatnya susah Mbanyuangi soalnya kan Oh karakternya galak Oh ini ini ya kelihatan masih belum ketemu belum ya ini produk sekali ini produk sekali nih ini satu saya ini Oh ini anak sendiri ini satu cuman ini kita ambil gambarnya ini ini dua kali ini baru masih ganti bulu Oke mulai natasarang jadi ini ini stok betinaan ya teman-teman disini memang kalau penangkar-penangkar memang harus punya beberapa stok betina jadi luar biasanya nih Om Kupo ini punya satu jantan dan beberapa betina jadi bener-bener ngeterahin si pejantan ya ini ada ini wangi ini sendiri ini punya sendiri saya satunya disini ini sudah dua kali produksi eh saya baru tahu bener-bener baru tahu kalau disini udah lama sebenarnya udah lumayan udah lumayan pusing juga tapi hebat ini jadi memang dari awal emang Om Kupo ini berarti biar termasuk pionir ya termasuk udah ada jajaran-jajaran pionir untuk penangkaran kita itu ini karena itu ya susah susah untuk ditangkarkan dulu bahkan metosnya kawain sampai terbang ya metosnya kan gitu Wah itu kawain sampai terbang kembang gimana ya tapi kemarin sempat yang F1 itu sekali kebetulan di sangkar gantung di sangkar gantung di sangkar gantung di sangkar gantung ya cuma kan agak ribet Oh iya betul makanya sekarang ya kalau disini ya lebih kita lebih santai ya lebih santai di kita ya seperti ini lebih santai jadi memang ini disini Om Kupo ini memang dia concern untuk menangkarkan cuca ijo nah ini patut diapresiasi juga karena cuca ijo termasuk burung yang susah dan memang harus ada usaha-usaha penangkaran kalau enggak 10 tahun ke depan saya jamin habis saya kewarma sebutan juga melihat langsung jaminya lewat jalur pemburu pun apa yang mau disisakan kalau teman-teman mungkin enggak pernah melihat langsung jaminya bisa bilang kalau saya bisa bilang ya ini 10 tahun sebabnya pakai nanti jangan kan bisa itu ya bisa aranting aja sekarang itu makanya ini apa ini murai murai ini termasuk murai juga ya kalau murai memang umum disini ya ini harus bisa umum jadi memang kedepannya gimana om yang fokus di penangkaran atau gimana ya rencangannya gitu teman-teman jadi memang di sisi lain hobi juga alhamdulillah bisa buat ya memang ada ada nilai ada nilainya ada sisi ekonomisnya enggak cuman sekedar menghabiskan uang sebetulnya seperti ini kalau bisa bisa diselesaikan ini bisa jadi proses kursa yang yang bagus juga uang bagus karena teman-teman banyak juga yang sudah membuktikan yang berhasil tapi harus di dasari dengan hobi kalau tidak cari dengan hobi jangan sekali-kali memang saya punya modal sekian terus peningkat sekian ya itu enggak apa-apa lagi kalau enggak punya passion nya itu kalau untuk penangkaran sendiri kalau menurut saya tanpa hobi itu pasti cuma buat ambisian iya 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 itu nggak bisa kita kentang juga jadi seperti ini memang berawal dari pemain kantangan agar-gara punya hobi ya ini mengembang biakan seperti ini ya semoga semakin maju nanti teman-teman semuanya nanti pokoknya maju terus semangat terus kita siap bantu kapan aja pokoknya teman-teman sekian dulu jangan jangan lupa yang penting teman-teman semangat untuk menangkalkan buruk karena ya penangkar burung adalah salah satu ujung jumpa persaalan burung-burung di Indonesia utamanya disini burung sayo ya Sekarang di teman-teman jangan lupa untuk kontrol channel ditanggi dengan subscribe like dan share biar kita bisa tetap aktif melihatkan informasi-informasi seputar benda burung dan beras lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang berhasil yang berbeda tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sari selamat menikmati